Halo semua, salam sejahtera bagi kita. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Materi kita kali ini adalah mengoperasikan program SolidWorks. Baiklah, kita langsung saja ikuti pembelajarannya. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi SolidWorks yang sudah kita install di PC atau komputer kita. Kemudian kita membuka dokumen baru. Caranya, kita memilih new dokumen. Kemudian akan muncul dialog box sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa terdapat tiga bagian dalam pembuatan model menggunakan SolidWorks. Yang pertama yaitu part atau komponen. Yang kedua assembly atau susunan atau rangkaian. Kemudian yang ketiga adalah drawing atau gambar kerja dua dimensi. ketiga bagian di atas satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Apabila kita melakukan perubahan pada salah satu bagian, baik itu part, assembly, ataupun drawing, maka secara otomatis akan merubah seluruh bagian tersebut. Tampilan layar SolidWorks. Ini adalah tampilan yang ditemui pada layar setelah menjalankan program SolidWorks dengan menekan icon part. Tanda gambar tersebut di atas ditemui beberapa keterangan yang secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menu bar. Menu bar ini berisi menu standar dari SolidWorks. menu yang ada pada bagian ini terdiri dari file, edit, view, insert, tools, windows, dan help. Kemudian standar toolbar terdiri atas beberapa tombol icon yang sering digunakan inisialnya, yaitu undo, zoom, dan sketch. Dalam hal ini, tersedia tombol icon open save, dan print. Lalu ada fitur manager merupakan bagian yang memberikan informasi tahap pembuatan yang dilakukan untuk menggambar suatu part, assembly, dan drawing. Kemudian status bar memberikan informasi status dokumen yang sedang kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah graphics area. yaitu tempat untuk menggambar dan menampilkan gambar sesuai dengan kondisi tampilannya. Pada daerah ini, kita dapat membuat atau melakukan modifikasi part, assembly, atau drawing. Berikut ini toolbar yang sering kita gunakan. Di antaranya, barisan menu, toolbar standard view, toolbar view, toolbar sketch, dan toolbar standard. lalu ada toolbar sketch tool, ada toolbar features, dan fitur manager design tree. Pemodelan 3D dengan Solidworks Langkah pemodelan Secara umum, proses pemodelan gambar 3D dengan program Solidworks adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses mendefinisikan datum fitur. Untuk mendefinisikan datum fitur, program Solidworks memberikan Solidworks sebagai berikut, yaitu A, Front, B, Top, dan C, Right. Kemudian yang kedua, proses pembuatan sketch 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Untuk pembuatan sketch 2 dimensi ataupun 3 dimensi, kita dapat menggunakan fasilitas dari toolbar sketch tool, di mana toolbar sketch tool akan aktif jika kita klik ikon 2 dimensi ataupun ikon sketch 3 dimensi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, proses solusi atau penyelesaian dari sketch yang kita buat. Pada proses solusi, program Solidworks telah menyediakan metode solusi di antaranya, metode extrude, metode revolve, metode sweep, dan metode loft. Pemodelan benda pejal Pemodelan benda pejal dengan metode extrude. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat gambar silinder pejal dengan jari-jari 50 mm dan panjang 200 mm. Target yang ingin kita capai adalah membuat part baru, mengenal metode extrude, dan mengenal kotak dialog extrude. Urutan langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, klik ikon new dan ikon part. Kemudian yang kedua, klik ikon front dan ikon sketch. Sehingga sketch tool dapat kita aktifkan. Kemudian langkah ketiga, klik ikon lingkaran, dan kemudian dari origin, buat lingkaran dengan jari-jari 50 mm. Lalu langkah yang keempat, klik ikon isometri, sehingga kita proleh gambar sketch lingkaran dalam proyeksi isometri. Dan yang kelima, klik ikon extrude box atau extrude base atau pada baris menu klik insert, lalu base, lalu extrude, sehingga akan muncul kotak dialog extrude sebagai berikut, seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Langkah yang keenam, dari kotak dialog extrude di atas pada bagian direksi bilip line dan ketik 200 mm. Setelah proses di atas selesai, klik checklist, sehingga akan kita dapatkan silinder pejal dari hasil extrude seperti gambar berikut ini. Kemudian kita sampai pada tugas kita. Yang pertama, sebutkan tiga bagian dalam pembuatan model menggunakan Solidworks. Kemudian yang kedua, pada gambar di bawah, merupakan standar tampilan yang ditemui pada layar setelah menjalankan program Solidworks dengan menekan icon part. Jelaskan secara lebih detail beberapa keterangan yang dapat ditemui pada gambar di bawah. Kemudian yang ketiga, tuliskan toolbar apa saja yang sering digunakan saat menggambar menggunakan Solidworks. Dan yang keempat, tuliskan secara berurut langkah-langkah saat membuat silinder pejal dengan jari-jari 50mm dan panjang 200mm menggunakan Solidworks. Demikian materi kita hari ini. Semoga saja bisa bermanfaat. Ingat, selalu jaga kesehatan. Ikuti anjuran pemerintah. Selamat belajar dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.